Randang merupakan salah satu makanan tradisional Minangkabau yang telah mendunia. Untuk mempertahankan kelestariannya, pemerintah kota Bukit Tinggi menggelar festival Gadih Minang Marandang di Taman Pedestrian Jamgadang akhir pekan lalu. Kegiatan tersebut menarik perhatian puluhan pelajar SMP dan SMA sederajat. Tidak hanya dari Bukit Tinggi namun juga dari daerah tetangga. Peserta menggunakan pakaian tradisional layaknya Gadih Minang. Dengan semangat mereka memasak randang. Mulai dari menyiapkan bahan hingga tersaji dengan hiasan garnis. Festival ini diikuti 60 peserta tingkat SMP dan SMA. Peserta diawasi dan dinilai tim juri, diantaranya Ketua Bundokan Duang Bukit Tinggi. Festival Gadih Minang Marandang ini festival melombakkan, memkomunikisikan cara memasak randang untuk anak-anak dari Minang, anak SMP dan SMA. Dari proses awal merandang sampai akhir. Tujuannya yang pertama untuk melambah event kelesiatan di kota Bukit Tinggi. Yang kedua untuk sebagai media melestarikan nilai-nilai budaya dan juga unsur heritage dalam kekayaan kulimer kota Bukit Tinggi. Kegiatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun pengunjung kota Bukit Tinggi. Festival Marandang menjadi salah satu contoh mempertahankan tradisi dan kebudayaan di ranah Minang yang patut dilestarikan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.